Analognya harus ditarik ke samping belakang ya, samping kiri belakang kayak gini Geser cross-aimnya, kalau cross-aimnya sudah ada di posisi seperti itu Tinggal ditarik ke bawah dan drag lurus ke atas kanan Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel I am Proof lagi dan lagi Di video kali ini teman-teman, saya bakalan kasih kalian sensibilitas custom HUD dan juga DP Headshot Dan yang lebih menariknya lagi itu, saya bakalan kasih kalian tips and trick pepengsut biar auto headshot Pokoknya ini bakalan full tips and trick, walaupun cuma 4 menit Tapi bakalan saya usahain biar tutornya itu bisa lengkap teman-teman ya Jadi sebelum kita lanjut ke inti dari pembahasan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol like-nya dan pencet tombol subscribe-nya buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini Karena banyak banget yang minta, bang coba dong kasih tips dragsutnya biar bisa headshot Bang jangan cuma sensibilitas, coba sesekali bikin tips and trick pepengsut Full atau lengkap teman-teman ya Oke, video ini bakalan lengkap banget walaupun cuma 4 menit Jadi saya harap kalian jangan skip video ini Karena ada beberapa hal penting yang harus kalian simak Biar nantinya kalian bisa lebih gampang lagi buat pepengsut dan pastinya headshot Oke teman-teman sekarang saya sudah ada di lobbynya Sebelum kita lanjut ke inti pembahasan dari videonya Disini saya mau ngejelasin dulu Kalau sebenarnya DPI yang saya pakai untuk video kali ini itu 360 teman-teman ya Sekali lagi untuk DPI-nya itu 360 Karena ada banyak banget yang minta, bang coba dong yang no DPI Nah kalau no DPI berarti kita menggunakan DPI pabrik Yang dimana kebanyakan semua HP itu biasanya DPI pabriknya 360 Jadi buat kalian yang DPI pabriknya berbeda Mungkin kalian bisa cobalah DPI 360 Oke jadi karena sekarang kita sudah ada di training Bukan kita tapi saya sudah ada di training Nah disini bakalan saya kasih tau kalian tips dasarnya Yaitu cara dragsut teman-teman Nah ini yang pertama kita bakalan coba menggunakan analog ya Atau tips dasar yang memang harus dikuasai semua player Musuhnya misalkan di kanan Kita larinya ke depan Kita harus tarik analognya mundur Kalau cross M-nya sudah disitu Kita langsung aja tarik ke bawah dan drag ke samping kanan Sesuai posisi musuh Kurang lebih seperti itu Nah headshot kan Sekali lagi bakalan saya ulangi Analognya harus ditarik ke samping belakang ya Samping kiri belakang kayak gini Geser cross M-nya Kalau cross M-nya sudah ada di posisi Seperti itu Tinggal ditarik ke bawah dan drag lurus ke atas kanan Jadi kurang lebih kayak gitu Dan berikutnya kita langsung aja ke Jump shoot Pepeng shoot Biar auto headshot Nah sekarang kita harus mulai dari posisi musuh yang berada di kiri Jika cross M-nya sudah berada di dalam jarak satu kepala seperti ini Geser tombol tembaknya ke kanan Dan drag kembali ke samping kiri teman-teman ya Tujuannya itu biar pelurunya itu bisa balik lagi Kena kepala musuhnya Karena posisi musuhnya itu Berada di sebelah kiri dari cross aim kita teman-teman Oke Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Dan kalau misalkan musuhnya di kanan Masih sama cara dragnya Yang terpenting saat kita melakukan jump shoot Ketika kaki kita sudah mengenai tanah Baru kita melakukan teknik drag shoot Tinggal kita tarik ke bawah dan drag kembali ke atas Sesuai dengan posisi musuh yang berada Jadi kurang lebih seperti itu Saya harap kalian bisa paham Oke Jadi yang berikutnya kita langsung aja ke tips yang terakhir Yaitu pepeng shoot sambil jongkok Nah pepeng jongkok itu kayak gini nih Atau jongkok shootnya itu kayak gini Nah ketika cross aimnya sudah berada di atas kepala musuh seperti itu Langsung aja kita tarik ke bawah tombol tembaknya Dan drag lurus ke atas teman-teman Sesimpel itu ya Jadi saya harap beberapa tips tadi harus kalian perhatikan Dan harus kalian ingat Kemudian untuk tombol tembaknya itu Kalian harus kasih ruang di bawahnya Biar ketika kalian tarik ke bawah Tombol tembaknya itu punya ruang untuk bergerak Kemudian untuk sensibilitasnya itu Semuanya 100 Karena DP-nya itu DP pabrik Yaitu 360 Jadi mungkin sekian dari saya Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam video ini Jangan lupa kalian komen Kalau misalkan kalian punya saran atau pertanyaan Sampai jumpa